Jadi pada hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu apa namanya setelah UTS itu kan berarti kita sudah mulai masuk ke integral ya penerapan integral. Kalau yang sebelum UTS itu kan kita lebih ke teknik integral, teori-teori penang integral lah gitu intinya. Nah kalau yang setelah UAS ini materinya penerapan integral. Cuman kemarin saya konfirmasi ke Pak Beni ya kalau nggak salah dosennya ya itu nanti materi yang diujikan semuanya ya termasuk yang dari sebelum UTS sama setelah UTS kalau nggak salah seperti itu. Oke. Bener nggak ya? Bener mas. Bener ya? Nah. Tentang teknik-teknik integral itu juga nanti teknik-teknik yang ada di integral juga akan digunakan untuk materi atau soal-soal yang ada di penerapannya gitu. Pastinya ya penerapannya kan juga nanti menggunakan integral. Makanya jangan dilupakan untuk teknik-tekniknya. Jadi teknik-teknik yang integral yang sudah dipelajari di UTS itu juga diperkuat lagi. Supaya nanti lebih mudah dalam penerapannya. Kurang lebih seperti ini. Saya isi men-share screen dulu. Terima kasih. Oke, sudah kelihatan ya PPT-nya ya? Sudah, Mas. Jadi, untuk tutorial kali ini, kurang lebih materinya itu ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Cuman nanti di sini ada tambahan ya tadi ya untuk teknik integralnya ya. Teknik itu gimana? Cuman teknik integral teorinya ya nggak masukin ke sini gitu ya, karena dulu sudah pernah gitu. Cuman nanti kita beberapa juga kita boleh membahas tentang soal-soal yang tentang pengintegralan seperti itu. Tapi kayaknya untuk sesi kali ini, untuk yang pertama, nanti kan kita setelah UTS itu kan ada 2 ya tutorialnya. Mungkin nanti kita bagi gitu ya. Kita bagi kurang lebih kayak gini nanti dibagi. Nanti di akhir, di hari Sabtunya mungkin kita akan puas-puasin untuk membahas ini. Dan untuk yang sesi kali ini, kita kan cuma 100 menit ya. Mungkin cukup untuk mengerjakan soal-soal yang ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Atau mungkin mau dimix aja gitu ya. Atau terserah misalnya, nggak apa-apa. Kalau dari saya sih gambarannya paling ya hari ini cukup ini ya. Kita nggak mungkin mencakup semuanya karena agak lumayan banyak juga gitu. Dan nantipun kita akan mengerjakan soal-soal tahun lalu pastinya. Tahun lalu. Ya, untuk materinya, kira-kira ada yang perlu ini nggak? Diterangkan lagi nggak? Ini saya ngambil materinya itu cuma teoremanya aja ya. Teorema yang sudah diberikan oleh Pak Beni. Ini kalau boleh jujur saya tinggal screenshot ya. Screenshot dari PPT-nya Pak Beni gitu. Dan ini saya ambil teorema-teorema ini. Untuk pembuktiannya itu, saya rasa sudah jelas gitu ya. Yang sudah diterangkan sama Pak Beni menggunakan partisi-partisi yang kemarin itu. Kemudian ketemulah luasnya seperti ini gitu. Sehingga nanti di sini saya cuma hanya menggunakan teorema yang sudah dijelaskan sama Pak Beni gitu ya. Nggak jauh-jauh dari materi-materi yang ada di Pak Beni. Gimana? Ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Barangkali ada yang ingin diskusi gitu ya. Mas, izin. Jurus saya masih bingung Mas untuk yang dengan koordinat polar ya Mas? Koordinat polar gimana? Ya, itu aku masih bingung gimana. Kan itu ada rumusnya kan, kayak gitu tuh harus menuju ke, kayak menemukan air dan lain-lain gitu loh Mas. Itu aku masih bingung ya. Oke, oke. Tentang koordinat polar ya. Mungkin bisa saya kasih salah satu contoh yang ada di sini aja ya. Misalkan mencari luas area datar yang menggunakan koordinat polar gitu ya maksudnya ya. Salah satunya seperti itu. Atau yang koordinat polarnya dulu? Kita belum masuk ke integralnya? Yang dimaksud seperti itu? Mungkin boleh Mas sedikit dibahas aja. Dibahas yang mana? Koordinat polar. Koordinat polarnya, oke. Jadi, koordinat polar itu dia awalnya kan dari Cartesius ya. Dari Cartesius kemudian diubah ke dalam koordinat polar gitu kan. Dimana nanti yang awalnya itu X sama Y itu nanti diubah ke dalam bentuk R, Theta ya. Atau kebalik ya. Theta, R ya. Intunya R, Theta adalah... Maaf Mas, mic-nya mati. S, sudah, kedengeran. Oke, Mas. Sudah, masukkan Mas. Tadi sampai mana? R, Theta Mas. R, Theta ya. Ini kurang lebih R, Theta ya. Ini kurang lebih R, Theta ya. Dimana R itu tadi apa? Jari-jari ya. Jari-jari dan Theta itu adalah sudutnya. Nah, disini nanti X itu bisa kita ubah menjadi ini ya. X sama Y sendiri itu adalah R, Cos Theta dan Y itu adalah R, Sin Theta. Nah, itu kurang lebih template-nya seperti itu, rumusnya seperti itu. Kemudian coba saya kasih contoh aja ya, contoh ke koordinat polar. Dan terutama kan karena di integral itu, apa namanya, kita harus tahu grafiknya, gitu ya, bener ya. Kalau kita nggak tahu grafiknya itu kita akan susah untuk mengerjakan integral, gitu. Makanya coba saya kasih contoh cara menggambar, apa namanya, grafik koordinat polar, gitu ya. Contohnya berarti yang mana nih? Yang sederhana dulu aja, yang mungkin kelihatan ya. Sampai jumpa lagi. Ya, untuk menggambar koordinat polarnya kira-kira ada masalah nggak? Ada masalah. Ada, ada, ada kendala ya. Ini yang umum aja dulu ya. Kalau misalkan ada kok yang agak susah, nah mungkin coba nanti bisa kita bahas di sini. Nah, ini kan biasanya 1 plus Cos Theta ya. Ini R sama dengan 1 plus Cos Theta. Jadi kalau koordinat Cartesius itu kan variabelnya itu ada X sama Y, gitu ya. Kalau di Cartesius, cuman kalau di dalam koordinat polar ini, itu nanti parameternya itu adalah jari-jari dan Theta-nya. R sama Theta. Oke, nah di mana Theta sendiri itu menyatakan sudut, ya. Sudut di mana, apa namanya? Sudut 0 itu dimulai dari yang sumbu X positif ini ya. 0 positif dan muter terus ke kiri berlawanan arah jarum jam. 360 derajat nanti jatuhnya ke sini lagi, gitu ya. Ini 90, kemudian ini 180, dan ini 270. Saya rasa sudah begitu paham ya. Nah, untuk menggambar R sama dengan 1 plus Cos Theta ini, itu biasanya bisa kita cacah satu-satu ya. Cacah satu-satu. Misalkan di sini untuk Theta-nya itu sama dengan 0, kan gitu ya biasanya. Theta-nya sama dengan 0, berarti kan nanti nilai R-nya itu sama dengan berapa? 1 ditambah Cos 0 kan berarti kan Cos 0 kan 1 ya. Berarti nanti R-nya itu sama dengan 2. Nah, jadi nanti panjang R-nya itu adalah 2, dan sudutnya itu adalah 0. Berarti 0 itu kan ke arah sini ya, ke arah sumbu X yang positif, sehingga panjangnya itu adalah 2 di sini. Nah, ini titiknya ada di sini. Ini adalah 2,0. Jadinya seperti ini. Terus kemudian kita coba lagi, misalkan Theta-nya sama dengan 30 derajat. Berarti kalau misalkan 30 derajat, berarti R-nya berapa? 1 ditambah Cos 30 derajat itu setengah akar 3 ya. Berarti 1 tambah setengah akar 3. 1 ditambah setengah akar 3 itu sekitar berapa? Akar 3 kan 1,7 sekian ya. Setengahnya berarti sekitar 8, ya. Berarti jari-jarinya itu 1,8, tapi sudutnya 30 derajat. Oke, mungkin saya kasih bantuan ini ya. Sudut-sudutnya ya. Ini kan sudutnya 30 derajat, ini 60 derajat ya. Nah, cuma ini bantuan aja. Nah, ini panjangnya, kalau misalkan kita ukur ya 1 plus setengah akar 3 itu segini, dan sudutnya adalah 30 derajat gitu. Maka nanti titiknya itu kurang lebih ada di sini. Barisnya saya hilangin aja. Nah, kurang lebih arahnya seperti itu. Kemudian kita coba lagi, kalau tetanya sama dengan langsung aja ya, 60 derajat gitu. Atau 90 derajat aja, biar agak lumayan singkat. Nanti R-nya sama dengan, kalau cosnya 90 derajat berarti kan 0, kan? Berarti nanti R-nya sama dengan 1. Sudutnya 90 derajat berarti kan ke atas ya, tapi panjangnya 1. Nah, jadi panjangnya 1 itu di sini. Berarti ini adalah titik 1,90 derajat. Nah, berarti kurang lebih nanti kalau misalkan dilanjutkan, kalau misalkan teman-teman semua dicaca satu-satu, kurang lebih nanti bentuk gambarnya kayak gini. Nah, ini yang sampai 180 derajat. Dan ini kalau misalkan diteruskan, biasanya kardioda ini simetris terhadap sumbu X. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ya, bisa buat gombal ya, kardioda itu. Itu cara menggambarkannya. Kurang lebih seperti itu? Atau mungkin ada yang mau diperjelas lagi? Nanti bisa langsung kita coba contoh ke soalnya ya. Ya, kita coba aja dulu ya. Yang penting memang kalau integral itu kita harus bisa gambar ini grafiknya. Contoh soalnya berarti yang mana ya? Bentar, saya sudah menyiapkan tahun 2019 sama 2020 ya. Nah, ini. Tentukan luas area di dalam kardioda R sama dengan 1 plus inteta, dan sekaligus di luar kardioda R sama dengan 1 plus cos theta ini ya. Yang nomor 4 ini. Yang nomor 4 ini. Tentukan luas area di dalam kardioda R Sama dengan 1 plus sin teta Dan sekaligus di luar kardioda R Sama dengan 1 plus cos teta Kurang lebih yang R 1 plus cos teta tadi sudah tahu ya Gambarnya ya Berarti harus kita gambar dulu Tadi kan Ini 1 sama 2 ya Terus ininya Maaf kalau kurang rapih Yang ini Sudah dapat ya tadi ya Tinggal nanti cara menghitung yang R Sama dengan 1 plus sin teta Caranya juga sama ya Nanti kita mulai Misalkan R nya dari 0 dulu gitu kan Berarti kan nanti sama dengan 1 ditambah sin 0 kan sama dengan 0 ya Oh sorry kok R tuh Teta ya Teta Maka nanti ketemu R nya sama dengan 1 ditambah 0 Yaitu 1 Nah Berarti untuk sudut 0 derajat R nya 1 Berarti kurang lebih titiknya ada di sini gitu Nah Ini titiknya berarti 1,0 Terus kemudian Untuk tetanya sama dengan Berapa lagi 45 deh 45 derajat Berarti nanti di sini R nya sama dengan 45 derajat itu sin tetanya berarti Setengah akar 2 ya Berarti 1 ditambah Setengah akar 2 Nah 45 derajat Kalau dari titik ini Itu Arahnya ke sana ya Tapi panjangnya adalah 1 ditambah Setengah akar 2 Itu sekitar di mana ya Ya anggap aja di Sini gitu ya Kita ngira-ngira aja Terus kemudian Tetanya sama dengan 90 derajat Berarti kan 1 ditambah Sin 90 derajat Itu 1 kan Berarti R nya sama dengan 2 Nah nanti di sini Arah-arah 90 derajat Dan panjangnya 2 Nah berarti di sini Nah berarti nanti Kalau misalkan digambarkan Kurang lebih kayak gini Ini bentuk Love juga Tapi nanti agak Kebalik ya Ini kalau misalkan Dicacah lagi Seterusnya Nanti gambarnya Akan seperti ini Nah Oke Sudah dapat ya Sudah dapat Terus kemudian Di sini kita disuruh Menentukan Luas area Di dalam Kardioda R Sama dengan 1 plus sin theta Di luar Kardioda Berarti kan luarnya itu kan Luarnya daerah sini ya Ini ya Luar ini Ini adalah R sama dengan 1 plus sin theta Terus kemudian Di dalam Eh sorry Ini di dalam ya Ini di dalamnya Maaf Di dalam Kardioda R Sama dengan 1 plus sin theta Itu berarti kan Di dalam yang ini Ini sin theta Kemudian yang 1 plus cos theta Itu di luar Berarti ya benar Di sini Oke berarti Daerahnya Yang di dalam Sekaligus Di luar Dari kardioda Yang ini Berarti kan Daerahnya di sini ya Kita ganti warna dulu Oke Nah di sini Oke Bisa 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 difahami ya Ini ya Cara Cara menentukan Daerahnya itu yang mana Nah setelah itu Kita Cari batasan Batasannya Kalau di dalam Apa namanya Koordinat polar Nanti integralnya Batasannya itu Menggunakan Variable Thetanya Menggunakan Variable Sudutnya Jadi nanti Sudutnya itu Akan bergerak Dari mana ke mana Kan dimulai kan Karena luasnya Dimulai dari titik potong Ini kan Titik potong Antara kardioda Yang Yang Satu plus sin theta Sama satu plus Plus cos theta Muter terus Sampai Kesini ya Sampai ini Titik potong Yang ini juga Nah Jadi nanti Batasannya itu Dari sini Titik potongnya Kurang lebih Berapa Kita enggak tahu Nanti kita cari dulu Sampai yang sini Nanti batasan integralnya Sampai situ Kemudian Untuk Apa namanya Fungsinya Fungsinya berarti kan Yang atas Dikurangi yang bawah Ini kan berarti Kardiodanya kan Batasannya kan Dari sini Sampai Kardioda ini kan Nah berarti nanti Yang atas Kita kurangi yang Bawah Nah seperti itu Jadi 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 yang pertama Kita harus mencari tahu Titik potong Dua kardioda ini Nah untuk menentukan titik potong Berarti kan Fungsinya Kita sama dengankan ya Di sini kan R sama dengan R nih R sama dengan R gitu ya Sehingga untuk R yang pertama Itu adalah Satu plus sin teta Sama dengan Untuk R yang kedua adalah Satu plus Cos Teta Nah ini kan nanti kan Satu sama satunya bisa Ini ya Hilang ya Sehingga sin teta Itu sama dengan Cos teta Nah nilai tetanya Berapa aja Yang menyebabkan sin teta Itu sama dengan cos teta Nah Untuk menentukan seperti ini Ada masalah enggak ya Sebenarnya Kalau misalkan Kita menggunakan Persamaan ya Boleh gitu ya Kan nanti kan sin teta Ini cos teta nya Pindah ke kiri Nantinya kan jadinya Sin teta Per cos teta Sama dengan satu gitu ya Nanti jadinya kan tan teta Sama dengan satu Nah nanti bisa menggunakan Persamaan gitu ya Persamaan dari tan itu Teta nanti sama dengan Yang hasilnya satu itu berapa Nilai tan yang hasilnya satu Itu kan 45 derajat ya Nah 45 derajat nanti plus Plus minus ya Dua kapi ya Kalau enggak salah ya Oh kapi doang Plus ting Ini saya agak lupa disini ya Tapi kalau misalkan teman-teman semua Sudah paham gitu ya Sudah Apa namanya Sudah terbiasa Sin teta yang sama dengan cos teta Itu kan kurang lebih adalah 45 derajat Ya itu untuk yang Positifnya Kemudian yang negatifnya Disini kan Adalah Di tengah-tengah Antara 180 derajat Sama 270 derajat Itu adalah 225 derajat Atau mungkin 45 derajat itu Sekitar Pi Pi per 4 Ya Kemudian 225 derajat itu Kalau enggak salah 5 per 4 Pi Nah Ini nanti biasanya kita menggunakan Pi Seperti ini ya Kalau misalnya 45 derajat itu Kayaknya agak Agak kurang ya Oke Setelah kita menentukan Titik potongnya Berarti inilah yang akan menjadi Batasan-batasan yang ada pada Integral kita Yang ada pada integral kita Untuk menentukan Luas ya Terus kemudian bisa kita langsung Masukkan ke rumus Luasnya ya Luas dari Kardiode ini Itu sama dengan Kemarin itu Rumusnya itu adalah Kalau enggak salah Setengah gitu ya Setengah Dikali dengan Alpha Beta nya Itu yang dimulai dari yang paling bawah Itu adalah Pi per 4 Ya Karena dimulai dari sini kan Bergerak ke kiri Nah ke kiri Terus atasannya itu adalah 5 per 4 Pi Kemudian karena disini Ada 2 kardioda gitu ya Panjang ini kan Berarti kan panjang yang atas Dikuadratkan R1 kuadrat Dikurangi dengan R2 kuadrat D theta Seperti ini ya rumusnya ya Barangkali saya lupa ya Barangkali seperti itu Kemudian Bisa kita hitung kan Bisa kita masukkan Pi per 4 Ini adalah 5 per 4 Pi R1 nya itu adalah 1 plus Sin theta Ya yang atas ya Yang atas ini adalah 1 plus sin theta Dikuadratkan Dikuadratkan Kemudian dikurangi dengan R kuadratnya itu R2 nya ya Itu adalah 1 plus cos theta Dikuadratkan Ini Integralnya terhadap theta Kemudian bisa kita sederhanakan Yang ini Nah 1 plus sin theta Ini ya 1 plus 2 sin theta Plus sin kuadrat theta Ini rumus algebar ya Harapannya Teman-teman semua sudah Sudah lahir semua yang ini Kemudian 1 plus cos theta Itu adalah 1 plus 2 cos theta Ditambah dengan Cos Kuadrat D theta Oke Gak cukup ya Oke Lanjut Ini sama dengan Ini tinggal Algebernya saya main ya Tinggal kita pindah-pindah Kemana Pi per 4 5 per 4 pi Kemudian 1 Dikurangi 1 Ini jadi hilang ya Kemudian 2 sin theta Dikurangi cos theta 2 sin theta Dikurangi 2 cos theta Kemudian disini Sin theta Dikurangi dengan Sin kuadrat theta Dikurangi dengan Cos kuadrat theta Berarti plus Sin kuadrat theta Dikurangi dengan Cos kuadrat theta Di Integgalnya terhadap theta Kemudian Ini yang perlu kita manipulasi Itu yang ini ya Karena untuk Mengintegralkan ini Itu ya lumayan Ini ya Ini ya Kalau misalkan kita manipulasi Menjadi bentuk Cos kuadrat theta Dikurangi dengan Dikurangi dengan sin kuadrat theta Itu kan nanti sama dengan Apa Sama dengan 2 Eh sorry Sama dengan cos 2 theta Ya kan Berarti ini kalau misalkan kita balik Nanti minnya bisa kita keluarkan ya Kurang lebih nanti bentuknya seperti ini 2 sin theta Min 2 cos theta Nah ini kita balik menjadi min Min cos kuadrat theta Dikurangi dengan sin kuadrat theta Nah ini langsung saya ganti ini Tidak masalah ya Jadinya cos 2 theta Nah oke Setelah itu Setelah Sudah bentuknya seperti ini Kayaknya sudah enak ya Kita integralkan ya Nah Jadi bisa kita integralkan Integral dari 2 sin theta Itu Min cos ya Berarti kan min 2 cos theta Sin Integral Turunan cos min sin Oh ya benar Min 2 cos theta Nah ini kalau turunan e integral dari cos itu sin ya Berarti min 2 sin theta Kemudian Integral Integral dari cos 2 theta Itu adalah 1 per 2 Ini yang menjadi Koefisien dari theta nya itu menjadi 1 per 2 seperti ini Kemudian dikali dengan Integral dari Cos itu adalah sin Sin 2 theta Batasan adalah Pi per 4 Sampai 5 per 4 pi Seperti itu Nah nanti disini bisa Tinggal kita masukin aja Min 2 2 cos theta Cos dari 5 per 4 pi itu sekitar 225 derajat tadi ya 225 derajat Berarti kan kalau Kita kalikan theta Tadi hasilnya adalah setengah Tadi hasilnya adalah setengah Negatif Negatif Dari setengah akar 2 Di kuadran 3 ya Nilai cosnya itu negatif Terus kemudian Dikurangi dengan 2 Dikali sin theta Ini juga di kuadran 3 lagi Sin juga negatif Hasilnya juga min setengah akar 2 Kemudian dikurangi dengan Setengah dikali dengan 225 derajat Dikali 2 kan 450 ya 450 kan berarti muter 1 kali Sisanya adalah 90 derajat 360 ditambah 90 derajat Berarti sin dari 90 derajat itu adalah 1 Oke Kemudian kita kurangi Dengan Untuk yang pi per 4 nya Itu adalah 45 derajat Jadi min 2 Dikali dengan Cos dari 45 derajat Setengah akar 2 Kemudian dikurangi dengan 2 Dikali dengan sin theta dari 45 derajat Itu juga setengah akar 2 Kemudian dikurangi dengan Setengah dari 45 dikali 2 ya Kan 2 kali 45 itu adalah 90 Berarti setengah dikali 1 juga Nah Oke Setelah itu Bisa kita dapatkan Ini min 2 sama min setengahnya Bisa Kayak gini Jadinya akar 2 Kemudian ini juga sama Min ketemu min juga plus Nah jadinya plus akar 2 Kemudian ini min setengah Terus kemudian kita kurangi Min ketemu min plus ya Plus Akar 2 Min ketemu min lagi juga Plus akar 2 Ini juga nanti hasilnya adalah Plus setengah Nah ini nanti setengahnya Sepertinya hilang ya Ini juga hilang Oh hasilnya adalah Seper 2 dikali dengan Akar 2 tambah akar 2 Tambah akar 2 itu 4 akar 2 Hasilnya sama dengan 2 akar 2 Ya itu kalau misalkan kita Lanjutkan sampai terakhir Ya ada yang perlu Saya kasih penekanan Atau ada yang perlu ditanyakan Sepertinya yang agak susah disininya Di bagian ini ya Iya mas Saya aja bertanya mas Ya boleh boleh Tadi kan mas menyimpulkan bahwa Yang atas dikurang bawah itu Maksudnya gimana mas Ah gini ya Ini Saya ilustrasi yang sederhana dulu ya Ini mungkin agak terlalu ini Sebentar Nah Kalau misalkan fungsinya Fungsi biasa Gampang ya Kayak gini Untuk mencari luas daerah yang ini Berarti kan Integral Ini A Misalkan B gitu kan A sama B Yang ini yang atas kan Ya kan Dikurangi yang bawah Misalkan ini F Ini G Berarti F X Dikurangi dengan GX Kalau seperti ini Gak masalah ya Gampang ya Iya mas Nah Konsep dasar dari ini Ilustrasinya Ilustrasinya itu Sebenarnya kan Kalau dalam integral kan Ini ya Kita kayak membuat partisi Gitu kan Kayak gini Kayak gini Betul Nah tapi ini Partisinya agak kecil-kecil Kita limitkan N menuju tahingga Atau Istilahnya itu P menuju tahingga Sehingga ini Nanti Satu garis ini Akan ada Volumenya Nah Integral dari A Sampai B Itu artinya Garis ini A Yang memiliki volume ini Akan bergerak Sampai sini Sehingga nanti Garis-garisnya itu Akan menutupi Semua daerah yang ada di sini Nah ini namanya Nanti luasan Oke Kalau ini Masih terlihat jelas Nah kalau misalkan Dalam koordinat polar Saya Seperti ini aja dulu ya Nah misalkan Seperti ini Kalau koordinat polar Itu nanti Bergeraknya Garis-garis yang dimaksud Yang di sini Itu adalah Garis ini Nah Dari titik ini Sudutnya sekian Dan panjang R nya itu ini Nah panjang R ini Itu juga akan Memuat volume-volume Nah sehingga Kalau misalkan Bergerak Oh sorry Ini harusnya Garisnya cuma-cuma Sampai sini doang ya Bentar Nah Garisnya itu Cuma sampai situ Gitu Ya kan Sedangkan Panjang-panjang Garis ini kan adalah Panjang ini Dikurangi dengan Panjang ini kan Kalau misalkan Saya punya ini Untuk menentukan Panjang segini Itu kan adalah Panjang Eh sorry Untuk menentukan Panjang yang ini Itu kan Panjang yang ini Itu kan sama dengan Panjang yang ini Dikurangi dengan Panjang ini kan Ya Nah Panjang Panjang yang Cuma segini aja Itu Sama aja dengan Mengurangi fungsi yang atas Dikurangi dengan fungsi yang bawah Dan ini nanti akan bergerak Memutari seperti ini Garisnya ini Nah itulah namanya Integral dari sudut Alpha Sampai sudut Beta Ini alpha Sampai Beta Dengan Panjangnya Itu adalah R kuadrat R satu kuadrat Dikurangi dengan R 2 di kuadratkan Kalau dalam rumus Sudut pola Ilustrasinya seperti itu Sehingga kalau misalkan tadi Nah Kalau kamu perhatikan Ini kan Ibaratnya Saya punya garis ini nih Luas daerah ini kan Ibaratnya panjang garis ini Nah panjang garis ini Akan muter ke sini terus Sampai 250 derajat Sehingga akan menutupi ini Nah seperti itu Ilustrasinya Integral dari Tadi berapa Pi per 4 Sampai 5 per 4 pi Nah Jadi ilustrasinya Kenapa kok yang atas Dikurangi yang bawah Nah yang atas ini kan Kebetulan adalah Kardiodanya Eh sorry Kardioda yang sin theta Sehingga nanti fungsinya Satu plus sin theta nya Dikurangi dengan Satu plus cos theta nya Kurang lebih Ilustrasinya seperti itu Mudah-mudahan bisa Memberikan pencerahan ya Untuk terkait Konsep dari integral itu sendiri Baik mas Paham mas Terima kasih mas Nah Kalau misalkan Belum paham gak apa-apa Kita agak diskusi Sedikit juga gak apa-apa ya Misalkan ada pemahaman lain Yang perlu di Apa namanya Diklarifikasi Dikonfirmasi Di sini sekalian gak apa-apa Berarti udah Udah aman ya Aman mas Aman ya Nah nanti Konsep integral ini Harapannya Kalian semua Bisa diterapkan ke yang lain Itu kan sebenarnya Integral itu kan Yang sama kayak tadi Yang fungsi yang Biasa Nah itu Untuk menentukan panjang yang ini Partisi-partisinya ini Volume yang kecil itu ya Garis itu Kita anggap itu sebagai volume Cuman kayak tipis banget gitu kan Dan itu nanti akan bergerak Kalau di dalam koordinat kartesius Biasanya dari kiri ke kanan Atau gak dari bawah ke atas ya Terhadap sumbu X Itu ke kiri Dari Dari bawah ke atas Tapi kalau koordinat polar Itu akan muter Muter kayak gini Garis-garis yang tipis tadi Itu akan muter Dan akan menutupi volume Yang Akan kita cari Kurang lebih seperti itu Kalau boleh tahu Di sini Teman-teman semua Dari matematika semua kan ya Atau ada yang dari luar matematika Dari geofisika mas Oh dari geofisika Berarti ternyata gak Semuanya dari matematika ya Oke jadi Tapi kalau misalkan Perhitungan-perhitungan Yang tadi Yang dari awal Saya sengaja Tak ini ya Tak percepat gitu ya Dengan asumsi mungkin Sudah paham gitu ya Cuman kalau memang Pengen perlu didetailkan Ya gak apa-apa gitu Aman ya Kalau yang proses dari kebawahnya ya Aman mas Aman Ya Yang lain Gimana Ada yang mau ditanyakan Kalau misalkan Aman Coba kita Cari soal-soal ya Kita Mulai cari soalnya Oke Saya tak minum dulu ya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga Ya, jadi kalau dari saya sendiri itu ya menyiapkan beberapa soal-soal ya untuk tahun lalu, cuman yang sudah mulai saya orat-orat itu tahun 2019 sama tahun 2020. Kurang lebih nanti materinya itu integral tak tentu pun juga masih keluar ya di sini ya. Dan ada integral tentu, terus kemudian sampai ke bawah ya tadi ada luas, daerah, kardioda, dan seterusnya. Mungkin coba kalau misalkan yang integral-integral tak tentu ini perlu dibahas nggak ya? Sama integral tentunya? Mungkin kalau misalnya waktunya cukup dibahas aja mas biar makin jelas. Tingkat aja ya idunya ya, cuman menyampaikan ide gitu ya. Kan sebenarnya kan kalau integral itu kan ini mau diapain gitu ya idenya gitu. Saya juga mengalami dulu masa-masa S1. Mungkin sekarang pun juga gitu kan. Sekarang pun karena nggak terbiasa megang integral lagi gitu. Jadi nyari idenya itu mungkin makanya ya teman-teman semua harus terbiasa. Soalnya nanti pas ujian itu kan waktunya singkat. Kalau misalkan terlalu terforsir sama satu soal buat nyari ide, nah itu agak susah. Oke mungkin saya kasih idenya aja nanti mungkin bisa dilanjutkan. Sampai jumpa. Oke untuk yang A ini integralnya sin 2x per sin 4x plus 1. Ini idenya itu kita menggunakan substitusi, integral substitusi U-nya itu sama dengan sin kuadrat x. Jadi untuk yang bawah ini, yang bawah ini kan sin pangkat 4 kan bisa kita pecah menjadi sin 2x itu ya, sin kuadrat x sorry, yang dikuadratkan. kan sama aja kan. Nah kita ambil U-nya sama dengan sin kuadrat x gitu. Sehingga nanti kalau kita turunkan. Oh ini kayaknya kebetulan agak singkat ya, jadi coba lanjutin aja nggak apa-apa ya. Nah 2 sin x turunan dari sin kuadrat x itu adalah 2 sin x cos x. Nah ya berarti 2 sin x cos x itu kan adalah sin 2x ya. Nah ini kebetulan agak lumayan singkat ya. Sehingga ini bisa langsung kita masukin sin 2x dx-nya kita ubah menjadi du kan. Berarti kan du per sin kuadrat x-nya kita jadi u gitu kan. U kuadrat plus 1 du. Oh ini du-nya udah disini ya. Atau mungkin ini du-nya tak saruh samping aja ya biar terbiasa gini ya. Berarti integral dari seper u kuadrat plus 1 du itu ini familiar sekali ya. Yaitu arkes tan ya kalau nggak salah. Arkes tan u plus c. Atau tan u itu tadi u-nya berapa sin kuadrat ya. Kalau misalkan mau dijabarin juga nggak apa-apa. Kalau misalkan seperti ini aja nggak apa-apa. Cuma nanti dijabarin aja jadi gini. Itu untuk yang A. Kalau yang B-nya ini id-nya itu Menggunakan substitusi juga. Cuma nanti u-nya itu sama dengan fungsi yang atas ini. U-nya sama dengan len dari akar x plus 1 ini. Sehingga nanti du-nya itu sama dengan Du-nya turunan dari len adalah seper ya. Seper dari turunan yang ada di dalam ini. Itu akar x plus 1. Dikali. Dikali dengan turunan dari akar x. Akar x plus 1. Turunan dari akar x plus 1 itu Adalah 1 per 2 akar x. Nah turunan dari 1 adalah 0 ya. Seperti ini. Ini dx ya. Sehingga kalau misalkan ini kita kalikan nih. Ya kan kalau kita kalikan kan 2-nya nggak perlu kita masukin ya. Nanti akar x kali akar x kan x gitu kan. Akar x dikali dengan plus 1 kan plus akar x gitu ya. Ini yang bawah. Nah ini kan udah sama dengan yang ini tau bentuk yang ini kan. 1 per 2 x plus akar x gitu. Udah tinggal kita ganti aja. Yang B ini integral dari U atasnya dibagi dengan. Oh nggak perlu dibagi ya. Ini kan 1 per 2 x plus akar x dx-nya kita ganti menjadi Du. Udah. Nah. Udah tinggal kita integralkan berarti U per 2 kwadrat. U pangkat 2 per 2 plus C. Nanti diganti lagi U-nya menjadi len lagi gitu ya. Dan seterusnya ke bawah. Untuk idunya seperti itu ya. Saya rasa jelas. Selanjutnya mungkin bisa kita coba untuk yang nomor berapa lagi. Integral tentu yang ini. Yang lain sebelumnya sudah pernah mencoba yang ini belum? Kayaknya ada ya. Di teman-teman semua ada soalnya ya. Oke. Kita coba screen dulu. Oke. Oke. Kita disuruh menentukan nilai integral. Kuadrat. Maaf, mas miknya mati. Baik. Kalau seperti ini kedengeran gak ya? Sudah, mas. Agak tak jauhin aja ya. Biar gak tak pegang. Kayaknya kalau tak pegang itu suka kesenggol gitu ya. Untuk yang ini, apakah ada yang sudah pernah mengerjakan? Ada yang mau memberikan idunya? Ya, ini bentuk yang bawah ini kita ubah dulu ya. Menjadi bentuk kuadrat sempurna. Mungkin ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. 4X min X kuadrat itu supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna itu kan. Kuadrat sempurna itu gini ya. X kuadrat min 4X plus 4 ya. Oke. Berarti kita tambah 4. Kita kurang 4 gitu kan. Kan gak masalah ya. Ditambah dengan 0 gitu kan. Terus kemudian ini yang akan kita ambil, yang ini sama yang ini. Ya kan. Kemudian ini kan nanti bentuknya menjadi min X kuadrat plus 4X min 4 plus 4 ya. Nah yang ini itu kita kasih dalam burung. Kemudian negatifnya kita keluarkan gitu kan. Kita keluarkan kan jadinya adalah X kuadrat min 4X plus 4 gitu kan. Ditambah dengan 4. Nah bentuk ini itu adalah bentuk kuadrat sempurna ya. Kuadrat sempurna itu apa? Yaitu X min 2 dikuadratkan plus 4. Nah oke. Jadi saya rasa itu. Sehingga nanti ini bentuk integralnya ini itu jadinya, ini DX ya. Integral dari 1 sampai 2 X dibagi dengan akar. Ini 4 dikurangi dengan X min 2 dikuadratkan. Nah DX. Jadi lebih ini ya, lebih enak dilihat ya. Kayaknya juga ada, udah mulai ada cluenya di situ ya. Kemudian di sini kita misalkan. Misalnya, apa nih? Misalnya U-nya itu, kita ambil yang ini. Biar nanti jadi bentuk apa tuh? Yang hubungannya sama arkes-arkestan itu ya. Arkes-tan. Jadi U sama dengan X min 2. Ya, kita misalkan U-nya sama dengan X min 2. Kemudian, berarti kan kalau U-nya sama dengan X min 2, berarti X-nya sama dengan U plus 2. Min 2-nya tinggal pindah ke kiri ya. Jadi nanti X-nya sama dengan U plus 2. Tujuannya nanti untuk mengubah yang X yang di atas ini gitu ya. Yang X yang di atas itu biar kita ganti menjadi variabelnya menjadi U. Kemudian kalau kita turunkan DU, kalau kita turunkan jadinya, ini kan X itu 1, min 2, 0 ya. Berarti turunan dari U-nya itu adalah DU sama dengan DX. Nah, udah. Nggak ada masalah. Sehingga nanti integralnya, itu menjadi X-nya kita ganti menjadi U plus 2. Dibagi dengan akar dari 4 dikurangi dengan U kuadrat. DX-nya kita ganti dengan DU. Cuma di sini batasannya, karena batasan integral ini kan tadi terhadap X ya. X sama dengan 1, X sama dengan 2 gitu. Nah, sekarang variabelnya menjadi U. Berarti ya, mau nggak mau harus kita ubah gitu kan. Sekarang caranya gimana? Berarti X yang sama dengan 1 ini kita substituskan ke sini. Ya, jadikan U sama dengan X-nya 1 kan. 1 dikurangi 2 ini adalah min 1 nantinya. Kemudian kalau kita masukin X-nya 2, berarti U-nya sama dengan 0. Oke, batasannya 0. Kemudian setelah itu, dari sini nanti mungkin bisa kita pecah ya ini ya. Integral dari min 1 sampai 0, U per akar dari 4 min U kuadrat. Kemudian ditambah dengan integral 2 per ini ya. 2-nya tak taruh di sini, menjadi 1 per 4 min U kuadrat. Ini ada akarnya. Ini terhadap U, ini juga terhadap U. Kemudian setelah itu, kita fokus ke yang satu dulu ya. Yang ini dulu. Oke. Integral yang itu berarti adalah, kita misalkan lagi nih. Misal, T sama dengan 4 min U kuadrat ya. Nah ya, T sama dengan 4 min U kuadrat, sehingga DT-nya itu sama dengan min 2 UDU. Atau mungkin min 2-nya bisa kita pindah ruas ke kiri, jadi min setengah DT itu sama dengan UDU. Nah, nanti UDU-nya ini, UDU itu kita ubah menjadi min setengah DT. Berarti kan jadinya adalah integral, integral-nya berarti ini jadi 1 ya. 1 per akar T, karena 4 min U kuadrat itu adalah T. Kemudian dikali dengan DT-nya, UDU-nya itu adalah min setengah. Min setengahnya kita taruh depan aja. Nah, min setengah, kemudian DT. Nah, sekarang sudah integral terhadap T. Tapi, batasannya lagi-lagi berubah lagi ya. Nah, kita berarti kita masukin aja U-nya sama dengan min 1 di sini, berarti kan 4 dikurangi 1, T-nya yang bawah 3 gitu kan. Kemudian kalau yang atasnya 0, kita masukin ke U, berarti 4 dikurangi 0, berarti atasnya 4. Nah, oke, seperti itu. Kemudian di sini tinggal kita integralkan, integral dari seperti ya. Saya rasa untuk integral dari seperti, enggak ada masalah ya. Nah, biasanya itu integral-nya itu kita taruh di atas. Integral ini min setengah. Akar dari T itu kan bisa kita nyatakan sebagai T pangkat min setengah ya. Nah, DT. Nah, setelah itu bisa kita integralkan min setengah dikali dengan, ini kan kalau misalkan ke depan diintegralkan jadinya 1 per min setengah ditambah 1 kan, 1 per setengah itu adalah 2 ya. 2 dikali dengan T gitu ya, atau akar T. T pangkat setengah. Nah, ini batasannya dari 3 sampai 4. Kemudian selanjutnya, selanjutnya min setengah dari 2 akar T. Ini dari jalan sampai, dari 3 sampai 4. Berarti kan ini sama saja dengan min setengah 2 dikali dengan akar T-nya itu adalah akar 4. Dikurangi dengan 2 akar 3 ya. Sama dengan min setengah dikali dengan 2 kali akar 4 itu adalah 2. Berarti kan 4 ya, dikurangi dengan 2 akar 3. Sehingga ini sama dengan 2 akar 3 min 2. Oh, sorry, 2-nya enggak ada ya. Berarti akar 3 min 2. Itu untuk yang pertama. Terus kemudian untuk yang keduanya tadi ini ya, yaitu 2 akar dari 1 per 4 akar per 4 min U kuadrat ya. U kuadrat D U. Nah, seperti ini. Ini kita bisa menggunakan rumus arkesan itu ya. Arsin, arsin, arkesin. Ini batasnya dari min 1 sampai 0 harusnya. Oke, masih ingat ya. Integral dari seper akar dari A kuadrat min U kuadrat D U ya. Itu hasilnya sama dengan arkes dari sin U per A. Sehingga nanti sama dengan 2 dikali dengan arkes sin. Berarti A-nya di sini kan adalah 2 ya. Ini kan 4, itu kan 2 kuadrat. Berarti U per 2. Batasannya dari min 1 sampai 0. Sehingga bisa kita hitung arkes sin 0 dikurangi dengan arkes dari sin min setengah. Arkes dari min setengah ini 2 dikali dengan arkes sin dari 0. Sin 0 tetanya berapa yang menghasilkan sinnya 0. Berarti kan 0 ya, 0 derajat ya. Terus kemudian dikurangi dengan arkes sin dari min setengah. Nilai sin berapa yang menyebabkan hasilnya min setengah. Kan ya bisa min yang setengah itu berarti kan 30 derajat ya. Pi per 6 ya. Berarti min pi per 6 itu. Berarti hasilnya itu adalah min ketemu min plus ya. Jadinya pi per 3. Sehingga nanti kalau ditambahkan ini 2 yang sebelumnya adalah 1. Nah berarti kalau kita tambahkan dari 1 dan 2. itu hasilnya adalah integralnya apa tadi? 1 sampai 2 x per akar dari 4 min 4 x min x kuadrat dx. Itu sama saja dengan akar 3 min 2 plus pi akar 3. Pi per 3. Ya, seperti itu untuk yang nomor 2 ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mas mau tanya? Ya, silakan. Itu berarti tadi di awal itu yang penyebutnya itu diubah jadi min x min 2 kuadrat plus 4 itu, itu tujuannya supaya gampang dimisalkannya atau bagaimana Mas? Ya, betul. Tentuannya biar gampang dimisalkan. Mungkin kalau misalkan dulu ya, kayaknya bentuk seperti ini itu kayak familiar nggak sih? Kalau nggak salah ya. Ya, mungkin kalau misalkan kita udah terbiasa kan karena udah familiar, bentuk yang seperti ini tuh agak asing gitu ya. Ternyata kalau dibuat ke bentuk seperti ini tuh bisa gitu. Sehingga ya tak buat ke sini karena dulu itu sering mengerjakan soal-soal yang bentuknya seperti ini. Ini nanti pasti akan diarahin ke integral trigonometry gitu. Atau mungkin disubstitusi juga bisa gitu ya. Nanti tergantung apa namanya soalnya. Nah, ini kan. Ini pasti nanti ada arahnya ini diubah ke dalam bentuk fungsi arkesin ya. Tadi kebetulan kita ke arkesin gitu. Cuman kalau misalkan ada yang punya metode lain diarahin kemana juga boleh gitu ya. Kalau misalkan kepikiran sampai ke sana. Kalau saya, kenapa kok diubah ke sini? Karena ya biar apa namanya, fungsi-fungsi yang seperti ini tuh familiar menurut saya. Bisa kita kerjakan. Gitu? D. Hanifah Regina ya? Iya, Mas. Terima kasih. Oke. Di sini yang dari matematika banyak nggak ya? D. Hanifah dari mana? Prodi apa? Matematika, Mas. Matematika ya. Angkatan... Dua puluh, dua puluh, dua puluh dua. Kemarin soalnya yang anak matematika itu habis ini ya. Habis badminton bareng ya sama anak-anak S2 gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pengen datang ya silahkan. Sekalian promosi. Promosi badminton. Ya, sekali-sekali kita refreshing ya. Nggak ngitung integral terus kan. Oke, ya kita coba ke soal lagi ya. Coba kita akan menghitung volume aja ya. Nanti yang ini pun juga akan ngikut gitu. Nah, karena kita bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentukan volume benda yang terjadi jika daerah tersebut diputar sekeliling sumbu X. Lagi-lagi di sini memang kita harus bisa menggambar grafiknya. Yang pertama mungkin kita gambar grafik Y sama dengan X kuadrat. Ada yang masih kesusahan untuk menggambar grafik ini? Grafik X kuadrat. X kuadrat itu biasanya simetris, kayak bentuknya payung. Kalau kita buat yang sebelah kanan saja, pasti nanti yang kirinya akan sama. Nah ini Y sama dengan X kuadrat plus 1 itu gambarnya di sini, di sana. Ini di sama dengan 1 ya. Kan kini kan yang bagian ini itu merupakan perpotongan antara kurva dengan sumbu Y gitu kan. Satunya berarti Y nya sama dengan 1 di sini. Puncaknya 0,1. Terus kemudian setelah kita gambar yang itu, kita gambar garis Y sama dengan 3 min X gitu ya. Atau Y plus X sama dengan 3. Kalau misalkan ada yang perlu manual gitu ya, pastinya dibuat seperti ini ya. Ini X, ini Y. Nah biasanya kan kalau misalkan X nya 0 gitu ya. X nya 0 berarti Y nya sama dengan 3. Kalau Y nya 0 berarti nanti X nya 3 gitu. Nah seperti itu, berarti nanti kita buat titik 0,3 sama 3,0. Ini titik 0,3 di sini. Terus titik 3,0 itu ada di sini. Nah sehingga garisnya itu adalah yang ini. Oke, terus kemudian dari X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y ini ya. Kesana ya. Dan sampai dengan X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 itu di sini. Nah pertanyaannya, kira-kira luas daerahnya dimaksudnya itu yang mana? Ini ada 1, ada 2, 3, 4, 5, sama 6. Nah menurut teman-teman semua, luas daerahnya yang mana? Kita sambil diskusi ya. Yang 3 bukan mas. Yang 3, cuma yang 3 aja. Yang 3 benar. 3 dan 2. 3 dan 2. Ada yang punya jawaban lain? Cuma 3 dan 2 aja? Tidak ada ya, tidak ada jawaban lain ya. Kenapa yang nomor 1 tidak? Ada yang tahu? Kenapa yang nomor 1 tidak masuk luas daerah yang dimaksud soal? Soalnya di luar dari kurva yang sudah disebutkan. Di luar dari kurva yang disebutkan. Di luarnya itu yang di bagian mana gitu kan? Sedangkan kan ini juga ada kurva yang membatasikan. Ternyata yang tidak diatur, yang ada di soal itu adalah dia tidak mengatur kalau sumbu X ini juga menjadi batasan ya. Atau garis Y sama dengan 0 menjadi batasan. Ini kan tidak diatur ya sumbu X ini ya. Sehingga nanti kalau misalkan ada yang menjawab ini tuh harusnya daerahnya sini gitu kan. Luas banget kan. Jadi yang wilayah 1 itu enggak gitu. Kecuali nanti kalau misalkan ada yang mengatur lagi terhadap Y sama dengan 0, berarti ini kita garis gitu kan. Nah ini batasannya juga ini gitu. Tapi yang satu enggak. Yang jelas-jelas dibatasin itu garis ini terhadap garis ini kan. Ini adalah Y sama dengan 3 min X. Terus kemudian sama kurva ini. Kurva ini itu adalah tadi Y sama dengan X kuadrat plus 1. Dan dibatasin X-nya sama dengan 0 kan. Ini toh ini garis X sama dengan 0. Sama garis X sama dengan 2. Nah berarti jelas ya. Batasannya itu daerahnya itu yang ini. Nah yang saya kasih warna kuning ya. Oke. Bentar. Saya rapikan dulu. Biar enak ya. Nah berarti kan ini kan sama aja integral dari 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2. Nah ini teman-teman semua juga harus bisa memotong gitu ya. Memangkas. Mana yang harus kita pangkas gitu kan. Nah jadi kalau kita perhatikan lagi-lagi yang atas dikurangi yang bawah ya. Kalau fungsi ini ya. Kelihatan kan. Untuk menentukan panjang-panjang ini. Garis ini. Itu adalah fungsi yang atas dikurangi dengan fungsi yang bawah. Gitu. Dan ini akan bergerak dari 0 sampai sampai 2 apa sampai 1. yang fungsi ini. Sampai 1 mas. Sampai 1 ya. Kenapa kok nggak dilanjut sampai 2. Ini toh juga jalan juga kan. Kenapa nggak sampai 2 gitu ya. Ada yang mau menjawabnya? Izin menjawab mas. Karena di 2 itu yang di atas bukan yang garis yang sama mas. Karena berbeda ya. Karena nanti yang menjadi atas itu adalah fungsi yang ini. Jadi nanti untuk menentukan panjang ini itu adalah fungsi yang atas yang ini berbeda lagi dikurangi dengan fungsi yang ini. Jadi nanti agak berbeda. Maka di sini harus kita batasi dari 0 sampai 1 ditambah dengan 0 sampai 1 fungsinya itu berarti yang ini ya. Yang atas ini. Ditambah dengan 1 sampai 2. Maka harus kita pecah seperti itu. Nah kemudian untuk menentukan volume benda ya. Benda yang terjadi. Kurang lebih kalau teoremanya itu bentuknya seperti ini ya. I berarti ini dari 0 sampai 1. Fungsinya berarti yang atas dikurangi yang bawah. Yang atas dikuadratkan dikurangi dengan yang bawah dikuadratkan gitu ya. Kalau untuk menentukan volume benda ya. Berarti garisnya ini 3 min X dikuadratkan. kemudian dikurangi dengan yang bawahnya itu adalah kurvanya yaitu X kuadrat plus 1. Ini pun juga dikuadratkan. DX ya. Kemudian ditambah dengan kita lanjut integral dari 1 sampai 2. Atasnya itu sekarang gantian menjadi yang kurvanya. Berarti kan X kuadrat. Oh ini ada B nya ya. X kuadrat plus 1 dikuadratkan dikurangi dengan 3 min X dikuadratkan DX. Oke. Seperti ini ya. Sudah benar ya. Sekarang tinggal kita apa namanya ya hitung aja ya. Berarti kita fokus ke satu-satu dulu ya. P 0 sampai 1 ini kalau kita jabarkan 9 min 6 X plus X kuadrat dikurangi dengan ini X pangkat 4 plus 2 X kuadrat plus 1 ya. Ini aman ya. Saya langsung gitu ya. Nggak apa-apa kan. tapi kalau mau dijabarin nggak apa-apa. Kalau misalkan pengen dijabarin ya. Ini kan sama saja 3 min X ini 3 kali 3 9 3 kali min X min 3 X min X kali 3 min 3 X min X min X berarti plus X kuadrat. Nanti kalau kita jumlahkan nah seperti ini untuk di penjabarannya. Nanti begitu juga dengan yang X kuadrat plus 1 dikuadratkan. kemudian bisa kita jumlahkan ini kalau kurungnya kita buka kan jadinya min X pangkat 4 ya. Min X pangkat 4 kemudian yang X kuadratnya ini min 2 X kuadrat ditambah X kuadrat adalah min X kuadrat kemudian yang variable X cuma 1 cuma ada min 6 X ya. Terus kemudian tinggal konstanta kita kurangi dengan konstanta ini 9 dikurangi dengan 1 ya. Berarti plus 8 DX nah ini kalau udah integralnya seperti ini kayaknya nggak ada masalah ya. oke kita tulis lagi di dari 0 sampai 1 min X pangkat 4 terus min X kuadrat kemudian min 6 X plus 8 DX oke kita integralkan ini ya benar ya 4 nya menjadi per kemudian ditambah 1 pangkatnya ditambah 1 min X pangkat 3 per 3 kemudian min 6 X jadinya kan per 2 min 6 per 2 itu jadinya 3 ya. Berarti min 3 X kuadrat plus 8 X batasannya dari 0 sampai 1 berarti kita tambahkan dulu masukin dulu yang atas kita kurangi yang bawah berarti kan P dikali min 1 per 5 min 1 per 3 min 3 plus 8 dikurangi 0 semuanya 0 gitu nggak usah kita tulis ya sehingga ini jadinya berapa nih P min 1 per 5 sama min 1 per 3 itu itu diubah ke pernya 15 ya per 15 ini juga pernya 15 yang ini 3 ya ini 3 terus yang ini 5 nah min 3 plus 8 itu kan hasilnya 5 5 kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk pernya 15 berarti kan jadinya kan 7 5 ya 7 5 per 15 itu kan hasilnya 5 sehingga P ini bisa kita jumlah min 3 per 15 sama min 5 per 15 itu adalah min 8 per 15 ditambah dengan 7 5 per 15 itu sekitar 67 per 15 P oke ini untuk yang bagian pertama ya kemudian untuk yang bagian yang kedua yaitu integral dari 1 sampai 2 P taruh sini X kuadrat plus 1 dikuadratkan dikurangi dengan 3 min X dikuadratkan ini kurang lebih negatifnya negatifnya dari yang fungsi yang pertama sehingga tadi kita negatifin aja ya kita negatifin menjadinya X pangkat 4 terus kemudian plus X kuadrat plus 6 X dikurangi 8 nah oke ini tadi kita integralkan harusnya sama dengan ini cuman beda tandanya doang ya berarti P X pangkat 5 per 5 gitu kan kemudian ditambah dengan X per 3 pangkat 3 ditambah dengan 3 X kuadrat dikurang dengan 8 X ada yang mau berbicara tadi micnya kok ada yang ini kalau misalkan saya ada yang luput gitu mohon dikoreksi ya ini juga emang integral itu perhitungannya agak lumayan ya rumit ya jadi mungkin saya agak miss gimana gitu ya nanti bisa diingatkan kemudian kita masukin 2 2 pangkat 5 gitu kan adalah 32 per 5 ditambah 2 pangkat 3 itu adalah 8 per 3 ditambah 3 kali X pangkat 2 2 dipangkatkan 2 berarti kan 2 pangkat 2 4 4 kali 3 12 ya 12 dikurangi dengan 6 kemudian dikurangi dengan kita masukin satunya satunya adalah 1 per 5 kemudian ditambah 1 per 3 kemudian ditambah dengan 3 dikurang dengan 8 nah bisa kita hitung pi dikali dengan ini sabar dulu kita gak perlu terburu-buru menghitung ini ya ini 12 dikurangi 6 itu min 4 ya min 4 nah ini minnya kita buka kurungnya kita buka jadi min 1 per 5 min 1 per 3 kemudian 3 dikurangi 8 itu adalah min 5 tapi dikurangi ya min ini berarti plus 5 nah seperti ini nah setelah itu 3 2 per 5 sama min 1 per 5 bisa kita kurangi jadi 3 1 per 5 8 per 3 sama min 1 per 3 bisa kita kurangi jadi plus 7 per 3 min 4 plus 5 jadinya plus 1 nah kemudian bisa kita ubah menjadi bentuk per 15 lagi ya ini juga statunya kita ubah menjadi per 15 jadi 15 per 15 yang ini 3 jadi 15 kan dikali 5 berarti yang atas kita kali 5 yang ini 35 terus kemudian yang ini dari 5 menjadi 15 berarti dikali 3 3 kali 31 adalah 93 sehingga kalau kita hitung 93 tambah 35 itu 128 128 ditambah 15 itu 143 ya kemudian gak salah ngitung ya ini ini yang pertama ini yang kedua sehingga kan nanti kan kita jumlahkan ya berarti volumenya V nya itu sama dengan 67 per 15 B ditambah 143 per 15 B hasilnya sama dengan 67 tambah 143 itu adalah 210 ya per 15 B oh ternyata angkanya santik ya 210 dibagi 15 itu sekitar 14 ya eh kok 14 kalau dibagi 5 kalau dibagi dengan 3 kan 70 70 dibagi 5 iya 14 bener ya 14 ah jadi kalau angkanya santik kayaknya udah bener kayaknya biasanya kan kalau integral angkanya agak lumayan ini ya sampai sini ada pertanyaan disini ada yang masih di kampus kebetulan saya juga di kampus sambil memikirkan pertanyaan saya izin ke ini dulu ya ke toilet dulu ya maaf klik mas selamat menikmati Terima kasih. 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 yang ini itu tidak memenuhi karena nilai kos itu rentang minus 1 sampai plus 1, nah ini minus 3 per 2 itu sudah melebihi rentang sehingga ini tidak memenuhi yang memenuhi kos tetanya itu adalah setengah nah nilai kos yang sama dengan setengah itu berarti berapa tetanya ini kebetulan kita yang diperlukan cuma di kuadran 1 aja berarti untuk tetanya yang positif aja yang hasilnya setengah itu tetanya sama dengan 60 derajat ya atau bisa kita ubah menjadi pi per 3 nah oke dapat ya cara menentukannya berarti nanti disini batasannya dari 0 derajat sampai pi per 3 kemudian nanti dilanjut dari pi per 3 sampai pi nah seperti itu sehingga untuk menentukan luasnya rumus seluas kardio di teta gimana tau setengah ya setengah integral alpha beta R kuadrat di teta ya bener ya ini kalau saya salah mohon kikores saya gak terlalu hafal rumusnya oke sehingga kita masukin untuk yang pertama terlebih dahulu ini ibaratnya volume 1 ini volume 2 berarti V1 nya sama dengan setengah jika integral dari alphanya itu dari 0 sampai pi per 3 fungsinya R kuadrat berarti kan 3 per 4 sekan kuadrat teta ya 3 per 4 sekan teta yang dikuadratkan D teta kemudian sama dengan 3 per 4 itu dikuadratkan jadinya 9 per 16 kalau misalkan kita keluarkan jadinya 9 per 32 oke integral dari 0 pi per 3 dari sekan kuadrat teta D teta nah ini tuh kayaknya gak asing banget ya sekan kuadrat teta integral dari sekan kuadrat teta itu kalau gak salah tan ya bener gak sih 9 per 32 dari tan teta batasan dari 0 sampai pi per 3 oke nanti kalian dicek ya apakah integral dari sekan kuadrat teta itu tan teta kemudian 9 per 32 dikali dengan tan 60 tan 60 itu berarti kan sin 60 dibagi dengan kos 60 setengah akar 3 dibagi dengan setengah itu adalah akar 3 ya kemudian tan 0 tan 0 itu berarti sin 0 dibagi kos 0 sinnya 0 itu 0 kosnya 0 itu 1 berarti hasilnya 0 ya berarti dikurangi nah hasilnya sama dengan 9 per 32 akar 3 ya ini untuk yang volume 1 sekarang yang volume 2 nya berarti kan sama dengan setengah dikali dengan alphanya dimulai dari pi per 3 sampai pi ya R nya sekarang kardiodanya berarti 1 plus kos teta dikuadratkan diintegralkan terhadap teta kemudian sama dengan setengah sorry saya menjauhkan dari mic ya benar-benar dari tadi kedengeran kemudian selanjutnya disini bisa kita jabarkan dulu pi per 3 sampai pi ini 1 plus kos teta kuadrat itu adalah 1 plus 2 kos teta plus plus kos kuadrat teta ya di teta nah oke setelah itu disini bisa langsung kita oh ini belum bisa kita integralkan ya kos kuadrat teta itu harus kita ubah dulu menjadi ini integral pi per 3 sampai pi 1 ditambah 2 kos teta ditambah kos kuadrat teta itu kan kos teta dikali kos teta ya kos teta dikali dengan kos teta nah ini kan nanti menggunakan rumus perkalian trigonometri hasilnya itu setengah 1 plus kos 2 teta ya nanti mungkin bisa di cek setengah dikali dengan 1 plus kos 2 teta mungkin bisa kita jabarkan setengah integral pi per 3 dari pi 1 plus 2 kos teta ditambah dengan setengah ditambah dengan setengah kos 2 teta nah ini bisa kita integralkan langsung ini 1 tambah setengah jadi 3 per 2 ya langsung kita integralkan aja jadinya 3 per 2 teta kemudian kemudian ditambah integral dari kos itu sin plus 2 sin teta terus kemudian ditambah dengan nah ini setengah dikali dengan kos 2 teta 2 tetanya itu menjadi 1 per 2 nanti 1 per 2 kemudian integral dari kos 2 teta itu adalah sin 2 teta nah seperti ini maka sama dengan setengah dikali dengan oh ini batasannya dari pi per 3 ya sampai pi 3 per 2 teta ditambah dengan 2 sin teta ditambah dengan 1 per 4 sin 2 teta oke sin 2 teta nggak perlu kita jabarkan ya nah setelah itu baru disini kita masukin aja nilainya ya setengah ini 3 per 2 teta pi 3 per 2 pi kemudian ditambah 2 sin pi sin pi itu adalah 0 ya sin 180 itu adalah 0 berarti ini 0 ditambah dengan 1 per 4 dari sin 2 dikali 180 itu 360 360 360 itu juga 0 kemudian dikurangi dengan 3 per 2 pi per 3 kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan sin 60 sin 60 itu setengah akar 3 kemudian ditambah dengan 1 per 4 dari sin 2 teta 60 tambah 60 120 nah sin 120 itu adalah setengah akar 3 masih positif jadi kuadran 2 jadi setengah akar 3 oke oke oh ini gak cukup lagi saya minta waktunya sedikit gak apa-apa ya ini agak melebih waktu ya tinggal sedikit tadi dimulai dari sini ya setengah dikali dengan 3 per 4 eh 3 per 2 pi ya kemudian dikurangi dengan ini pi per 3 ya berarti harusnya bisa kita coretkan jadinya pi per 2 nah kemudian 2 dikali setengah akar 3 itu hasilnya akar 3 berarti kita tambah dengan akar 3 oh sama min ya berarti min akar 3 kemudian 1 per 4 dikali setengah itu adalah 1 per 8 akar 3 cuman kita kalikan dengan min berarti jadinya min 1 per 8 akar 3 oke jadi udah bisa kita selesaikan ya setengah ini kalau dikurangi jadinya pi eh min akar 3 dikurangi 1 per 8 akar 3 itu jadinya min 9 per 8 akar 3 nah seperti ini oke ya ini volume 1 nya udah ketemu kemudian ini volume 2 nya udah ketemu ya perlu dijabarin gak ya kayaknya gak perlu eh oh ini sorry ya mungkin nanti bisa dijabarkan sendiri aja ya nanti berarti volume itu sama dengan V1 ditambah dengan V2 sama dengan volume 1 nya itu adalah 9 per 32 akar 3 ditambah dengan setengah pi min 9 per 8 akar 3 nah ini nanti bisa dijabarkan sendiri ya di reno seperti ini oke gimana sampai sini ada pertanyaan untuk yang yang soal ini yang soal ini Hai gimana ada yang ditanyakan atau sudah jelas untuk yang nomor dua khususnya idenya ini tadinya barangkali kok teman-teman agak terhalang dalam menentukan apa namanya integral menggunakan kutub ya koordinat kutub soalnya masih kedengeran kan ya ya masih mas ya ya oke sorry sorry berarti nih nggak ada pertanyaan ya kalau salahnya ada pertanyaan berarti bisa kita cukupkan ya karena waktunya sudah jam 11.40 kan lebih lah kita akan dari jam 10 kurang lebih 100 menit ya 11.40 ya benarnya ya kalau kalau nggak ada pertanyaan bisa kita cukupkan ya gitu ya baik mas oke ya terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua nanti kita ketemu lagi hari Sabtu ya membahas apa namanya setelah itu kayak panjang busur terus kemudian sama pusat masa ya tak mungkin cukup itu saja dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya kalau ada yang boleh mau 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 amat 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 Terima kasih telah menonton